Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang eh seluruhnya baik itu viewer subscriber maupun calon customer saya berikut saya menampilkan hasil repair ya ini repair modifikasi dari rekan kita yang ada di Sumatera Utara pemamaran selamat siang kalian di hari minggu tanggal 20 Juni 2021 dan akan saya kasih sapa spesial buat yang suka ngintip-ngintip yaitu dari Surabaya Halo Mister Koirul yang suka ngintip postingan saya tapi nggak berani Oke kali ini kita sharing-sharing sedikit yaitu perbaikan booster dengan jenis MOSFET awalnya itu MRF6 VP6300 dimana MOSFET ini paling tinggi 400 bisa mungkin bisa 500 tapi ya sangat berat ya tapi untuk standarnya itu adalah di 300-400 sekarang kita ganti ini menggunakan abangnya yang lebih gede MRF6 VP5600 Oke sebelum kita Hai mah apa yang lainnya kini audio apa PCB nya menggunakan dari produk inakas tapi nggak tahu entah tahun berapa ini produknya mas ekoteknik ini juga ciri khasnya mas ekoteknik dari Kalimantan Selatan Oke kita sharing sebentar untuk penggunaan beberapa macam MOSFET antara BLF dan MRF series kalau kita menggunakan BLF itu sanggup diajar di kondisi yang tidak normal maksudnya seperti ini tegangan tinggi inputnya kecil gantung atau dibalik tegangannya pakai 40 inputnya gantung misalnya saya mintanya dia 30 dikasih mungkin 15 atau kita main hanya 700 watt itu kalau menggunakan BLF itu sangat bandel kali jadi BLF series itu bisa dihajar ber beribu-ribu genjotan maksudnya adalah beribu-ribu kondisi 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 A kondisi bidut siap tapi berbeda dengan MRF series kalau MRF series itu jangan sekali-kali membuat sesuatu yang gantung karena sesuatu yang gantung itu tidak enak apapun kalau digantung pasti tidak enakan apalagi cintamu kalau digantung lor ini MRF tidak bisa seperti BLF ya jadi beda karakteristik jadi kalau kita sebagai builder harus berhati-hati dalam memilah dan memilih serta mentuning MOSFET oke sebelumnya pastikan dulu input di sini itu kita analiser sambil kita putar trimmernya ini jadi rangkaian ini sudah benar atau belum kita membuat balun kemudian pada output untuk C resonant kita menggunakan ini awalnya ini ini janya kurang karena 6300 6300 dengan 5600 itu 5600 lebih cenderung minta C yang enggak lebih tinggi sekitar 22-27 pf Hai Oke ini bagian outputnya antena ini rangkaiannya kita kasih digital power meter awalnya menggunakan kipasnya seperti ini ya power meternya ada di atas view biasa ini MOSFET bekasnya Oke ini adalah pemiliknya Sumatera Utara switching-nya juga sudah kita ganti switching awalnya jebol Oke dan ini juga tegangannya kita tambah dari outputnya sini tidak kita kurangi 2,4 tapi kita kurangi 2 eh 1,2 volt sekarang kita nyalakan ini kipasnya 48 ya dan semuanya ini kita menggunakan tegangan 48 volt atau 47 volt Hai sekarang kita nyalakan pesernya Hai ini adalah tampilan amper meter ini amper meter DC volt hasil serta buat yang diisapnya Hai Oke ini kita menggunakan bot meter dan ini bosernya bekerja di frekuensi 3000 sampai dengan 4000 atas 440 juga bisa Oke ini kita di 350 dan ini enak ya kejotanya ya tarikannya juga enak Hai nggak kayak kamu tarikannya mentul-mentul Oke sekarang kita cek inputnya mundurnya sekitar 40-an 40 lebih sedikit lah 44 kan kita nyalakan disini inputnya terbaca 321 sama sekali ini skala 10.000 Hai panjangnya Hai panjangnya Hai panjangnya Hai panjangnya Hai panjang kali teranggirnya nyalakan Hai hampir ya 700 lebih Hai sini Hai 680 ini belum full ya Hai belum full Hai di sini lihat ampernya lumayan Hai lumayan Hai untuk power outputnya 700 Watt Hai sini 321 Oke sudah panas sudah panas di jalur yang ini jadi sudah enak sekarang for outputnya 731 321 dengan input 40 Watt Hai Oke Sekarang kita input low input ini Aik ini loh Hai 5 Watt Hai 400 mesfetnya kita coba pegang ya Hai adem-adem ya tidak terlalu panas lagi Hai nah ini input 5 Watt Hai nah ini input 5 Watt 400 mesfetnya adem sekarang kita pindah ke low middle-middle-middle cek lagi inputnya Hai oke 40-an Watt poster kondisi on 321 oke 321 Hai nah tarikan ampere DC nya 15 ampere Oke terima kasih buat teman-teman yang mau pesan tapi dia seperti ini seperti koleksi video saya yang lainnya eh bisa kontak di WA saya di 0852 7285 7089 terima kasih salam dari juliajulu 085 alpha atau WD5 tinggul ditasira dari Andi Lala Pekan Baru Riau salam sehat jangan lupa 3M wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh